Intro Oke, balik lagi di channel gue, Zafrad Smith Dan di channelnya, Reptil Rece Nah, ini ada temen gue namanya, Wahyu Nah, sebenernya kita ini baru kenal satu hari gitu ya, tapi udah langsung Dan gue langsung diajak ke rumahnya, gue juga khawatir dong Iya, ngeri juga Nah, ini tuh boleh disebutin asal usul ulernya gimana deh Asal usul hoknos albino ini yang ulernya jarang banget yang punya Asal usul gimana ceritanya Jadi asal usulnya itu, gue itu boleh dari tetangga Dan tetangga itu, gue nemu yang namanya di jalanan Jadi hoknos albino di jalanan? Iya, jadi hoki banget gitu nemu hoknos di jalanan Hoknos itu jarang di Indonesia, apalagi yang albino Yang normalnya aja nih, buat kalian yang pengen tau Harganya itu kurang lebih 2 juta Itu normalnya, ini yang albino Jadi, gimana nih, menurut lo hoknos ini menarik apa enggak nih? Kalau gue baru awam ya Kalau menurut gue dari sudut pandang, ini sangat menarik kayaknya Apalagi respon makannya nih, karena denger-dengar Respon makannya tuh sangat bagus banget sih, beda dari luar yang lain Nah, gimana kalau daripada kita cuma denger-dengar doang Mendingan kita buktiin langsung nih ya Kita buktiin langsung aja makannya gimana Masuk terus ke video satu ini Kita Barusan video makannya, gila gue juga bakal nyangka bisa sampe kayak gitu ya Ternyata respon makannya bener-bener cepet banget Bisa bayangin gak makannya gimana sih Makannya ini sebenernya ini ular bagus banget sih Nah, di luar negeri ini, hoknos ini atau heterodonacicos ini Banyak dipelihara sama orang luar Karena yang pertama karakternya yang Walaupun dia ini berbisa menengah Jadi, ular ini selain berbisa menengah Dia juga punya racun Jadi, poison dan venom Nah, ular hoknos ini maksimalnya berapa? Ukuran maksimalnya? Nah, itu pada 41 atau 52 Nah, itu ukuran maksimal lah Jadi, buat kalian yang pengen di arah ular Tapi gak mau gede dan mau simpel Ini hoknos coba-coba gak bisa Nah, ini itu ular hoknosnya yang jenis albino Albino timin atau tiples? Kayaknya dimin Banyak orang yang ngomong itu albino dimin Nah, ular hoknos sendiri ini di alamnya itu makan apa aja tuh, Mas? Biasanya? Iya, kalau di alam itu kadang makan catak atau tikus Satinan kandangnya kira-kira gimana, Mas? Kalau dari saya sih, settingan kandang itu menggunakan alat dari serutan kayu Dan ditaruh dengan water disk buat dia tidur Oke, oke Nah, jadi untuk perawatan hoknos ini sendiri sebenarnya gak terlalu ribet ya Asal kitanya aja yang cocok gitu Dan suhu udaranya juga Harus terjaga dan Kalau hoknos ini respon makannya tuh cukup bagus banget Jadi respon makannya sering langsung respon ketika ditaruh mangsanya Gak perlu tunggu lama dia langsung nge-strike Iya, kayak video yang tadi dikasih lihat Itu udah kelihatan banget kalau respon makannya cepet Ular hoknos ini punya keunikan Kalau dia dalam posisi teracam itu dia suka pura-pura nge-strike Nah, jadi dia gigit Tapi dia gak ngebuka mulutnya Melainkan dia cuma nempelin ujung hidungnya yang agak tajam ini Buat nge-nain ke tangan kita Jadi seolah-olah dia tuh kayak nge-gigit gitu Tapi sebenernya gak nge-gigit Terkadang juga dia bisa berpura-pura mati dengan Ya, terima kasih banyak yang udah nonton video ini Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax